Duh, sumpah gue gak nyolong, sumpah, sumpah, jangan bunyi, jangan bunyi, Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di vlog podcastnya Win-Win, edisi 12 Mei 2020 Di video kali ini, Win bakal review plus reaction, ya kan Di sini, aku tuh seneng banget dan ketawa gimana gitu kan Jadi ada salah satu tiktok yang bikin mood aku naik lagi Itu kumpulan tiktok dari padelan halau Nih lah, dia tuh kontennya itu belanja terus kayak jadi kasir dan segala macem Kita bakal reaction dia Dan aku bakal juga review baju yang habis aku beli, baju dari Cina Dari Cina gak tuh, iya sebenernya tuh ini kayak tempat tukang lolok atau baju-baju bekas Cuman ada baju yang note aku tuh belum dipake Karena masih ada tarifnya gitu Dan itu tuh dari Cina Dan gue tuh pas baca tarif dari Cina itu kaget gitu kan Karena di Cina ini banyak banget kayak dari katanya Corona dari China Terus kemarin ada masalah juga kapal dari Cina Tapi aku tetep beli bareng dari Cina gitu kan Oke sebelum aku reaction, aku pengen kasih tau dulu baju yang aku beli tadi Ya aku beli 4 itu hanya Rp70.000 Rp70.000 aku dapet 4 baju guys Nah disini aku bakalan review dulu sebelum reaction video tiktok pertamanya Kabar padelan, ini warna biru Dan ini tuh bener-bener tulisannya tuh 500, gak tau 500 apa temen-temen Nih, warnanya tuh biru, aku suka Jadi aku tadi tuh emang niatnya pengen beli Aduh, kegeser ya enggak kok Tapi di belakangnya tuh kayak baju poli gitu Tulisannya B Cina gitu guys Nih, kayak gini Beach Poli Ya, dan itu namanya apa ya Apa deh Grindstar gitu 500, gak tau ukurannya Gak tau kalo di Cina tuh igen kali ya Oke, kita bakalan reaction video pertama dari kapadelan Ini, kita bakalan reaction video pertamanya guys Ya, murah, murah, murah Bu Hajar, sini Bu Hajar Nanya-nanya gratis Bu Hajar Ini kayaknya abang-abangnya orang Sunda nih Bang, ayah cancut, sabraha Ada dong, bu Kita kan emang jula begituan Tergantung, ibu punya kegimana Borel cancut, nak Sekali lagi, begini Oh, maksud ibu teh cestering Ada, bu 100 ribu Oh, lah, sakitu Bu, sering beli di sini Masa dikasih harganya sakit 30 ribu 30 ribu ambil deh Masa bayar Masa bayar Masa bayar Asi, ibu bercanda aja nih Kalo segitu belum dapet, bu Modelnya aja gak cukup, bu Bersama di Cici, Cici, ulah gitu Sama langganan Tadi di situ, itu cuma 50 ribu Kita kan langganan ke sini, Bali Beneran, bu Gak bisa, bu Kalo segitu, bu Ya udahlah Bang, kalo gak dikasih Ya, saya liat-liat dulu ya Sebenernya masih dapet untung sih Kalo segitu Duh, panggil, kek Bo, bawa sini, Bo Oke, akhirnya dapet kan Dan itu adalah tip bagaimana cara Biar kalian dapet diskon Ataupun dapet Kalo lebih murah lagi Oke, sebelum kita reaction lagi Yang kedua Itu ada Mba-Mba Alfamat Yang kalo kalian sendiri Kalo kalian mawar tuh kayak mana Kalian bakal dapet harga yang murah kayak mana Oke, aku tuh suka banget, guys Ini yang kedua Gitu kan Aduh Ini warna ungu Ini adalah salah satu warna favorit aku, guys Pokoknya bagus banget warannya Oke, lanjut kita bakal reaction lagi Video Video Padalan Yang Selamat Selamat siang, Kak Ini aja pembelanjaannya Ada tambahan lainnya Mungkin ada membernya Gak sekalian, Kak Pengisian pulsanya Atau imaninya Pian, pian Tolong dong Susu Oh, gak bisa di-scam Tatanya 50.600, Kak Ada tambahan 10.000 lagi Bisa dapet promo loh, Kak Ini beras 50 kilo Diskon 50% Gak, makasih Tidak ya Atau 5.000 lagi, Kak Penambahan Bisa dapet voucher umroh Enggak Ini aja, Kak Jadi totalnya 55.600 600-600 Ya boleh didonasikan Iya Terima kasih, Kak Sampai datang kembali Oke Aku mau ngasih tau dulu Barang aku yang kedua Yang aku suka Dari baju yang aku beli tadi Itu ada warna merah Jadi aku tuh pengen Nanti beli Semuanya itu polos Dan aku dapetnya Tiga yang polos Dan satunya ada merek Ini baju yang ketiga Warnanya itu merah Polos Dan aku suka juga warna merah Karena kalau pake warna merah Itu muka aku tuh Bukti banget, guys Gak coba Gak coba Gak coba reaction lagi Video yang selanjutnya Itu Cuma nambah 5.000 loh Nih Oh enggak ya Atau ada penambahan whipped cream-nya, Kak Ada ya Itu aja, Kak Pesanannya Gak mau cobain cake-nya Nih, kita ada dua varian rasa baru loh Gak mau coba Oh enggak ya Maaf, Kak Atas nama siapa? Kak Dini Kak Dini ya Kak Dini totalnya 58.000 Kakaknya punya member Starbucks Oh enggak ya Enggak 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 Atau Kak ada line ad Karena kita di line ad Ada promo Buy one get one Oke, Kak Terima kasih Mohon tunggu sebentar ya Atas nama kalani Atas nama kalani Duh Atas nama kalani Oke Next Kalau aku sendiri Belum pernah belanja di Starbucks Jadi Enggak tahu Gimana aku akhirnya bisa Gitu kan Collab sama Kak Adelan Dah Yang terakhir ini Dia punya coraknya gitu Guys Ini warna hitam Sebenarnya aku juga suka banget Warna hitam Ketika aku syukin Kayak Muka aku cerah banget Dan dia ada motif-motifnya gitu Tapi ini kayaknya Bajunya itu Enggak tahu deh Karena Belum Itu enggak ada tarifnya lagi Jadi aku punya Tiga guys Bajuk Di T4 Di 4 nih Aku belinya itu 70 ribu Kalau dihitung-hitung Berapa ya? 4 nih Kalian dihitung sendiri Oke Kita bakal lanjut lagi Reaction Kapadalan Di Apa ya? Cetam Silahkan Kak Ada kartu membernya mungkin? Enggak ada ya Untuk pesanannya Kak Hasen of me Wakti Itu aja Kak Ada yang lainnya? Untuk ukuran Kita ada regular sama large Regular aja Ada penambahan toppingnya Kak mungkin Seperti pearl pudding Grish jelly Pudding ya? Eh bentar Sep-sep Puddingnya masih ada enggak? Ya udah habis ya? Ya Kak Maaf banget Puddingnya udah habis Ada yang mau diganti mungkin? Gak ada Gula dan esnya standar Standar Jadi pesanannya Hasen of Mealty ya Kak Sese yang regular Terus tadi ada Pendambahan toppingnya Grish jelly Dan gula dan esnya standar ya Jadi totalnya 35 ribu Pembayaran apa Kak? Oh ya kita lagi ada promo Kak Pakai GoPay Cashback 75% Oke segitu aja Video ini Kali ini Semoga Apapun yang Bikin hari ini Bermanfaat bagi kalian Dan mungkin kalian punya Ide atau tips Kalau kalian belanja Gimana Biasanya orang-orang tuh Kalau belanja Nawar Kalau Nggak dikasih kalian Perni Itu ada senjata Terakhir Buat orang-orang yang belanja Tapi aku punya pengalaman Loh guys Ketika aku belanja Waktu itu Jadi aku tuh Nggak pernah nawar Aku tuh paling malu Banget Kalau mau nawar Barang Jadi Nggak pernah nawar Kataku Kesian kan Orang jualan Juga pengen Untung Dan pada akhirnya Aku pernah kerja Di toko kacamata Jadi aku diajarin Strategi Marketing Sama penjual Kacamata Jadi Win gini Misalkan harga Kacamatanya itu Modalnya itu Kayak Rp20.000 Eh Rp15.000 Jadi aku tawarin Ke pembelinya Itu Rp30.000 Yang kita tuh Misalkan orang Tawar Nggak bisa Terus ditawar lagi Ya udah deh Gitu kan Rp25.000 Misalkan Dia Rp25.000 Ya kasih Misalkan dia pengen Rp20.000 Tetap Ngeh Pengen Rp20.000 Ya udah kasih Karena modalnya Udah Rp20.000 Kayak gitu Jadi aku kayak Boom Jadi selama ini Mereka tuh Pertama nawarin aku Harga sebesar itu Jadi aku Nawar 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 Dan ketika Aku udah nawar Pernah kejadian itu Yang sangat tidak menyenangkan Aku tawar terus Masa cowok nawar Emang Dibedakan ya Kalau cowok itu Nggak boleh nawar Terus Kalau cahak boleh nawar Mungkin Sajain Kebanyakan cowok Di Indonesia Di seluruh dunia ini Nggak pernah nawar Oh my god Oke segitu aja Video ini kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh